MR Warga Jalan Kakah Tundan Desa Benangin 2, Kecamatan Tewet Timur, terancam akan dipecat dari pekerjaannya. Guru yang mengajar di salah satu SMA negeri di Kecamatan Tewet Timur itu dibekuk jajaran Polsek Tewet Timur Kabupaten Barito Utara, lantaran diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Mas Dulhaq mengaku sudah melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam peraturan kepegawaian, di mana jika ada PNS yang terlibat kasus narkoba harus mengikuti proses hukum. Bila terbukti bersalah, menurut Mas Dulhaq, sanksinya sudah jelas, yakni pemecatan secara tidak hormat. Otomatis, kalau dia di atas 2 tahun masuk penjaranya, tuntutannya juga begitu, putusannya begitu langsung diberhentikan, tidak dengan hormat. Dan Mas Dulhaq masuk penjara, kemudian diberhentikan, namanya diberhentikan tidak dengan hormat. Namun hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan kepada oknum guru tersebut. Karena tanggung jawab guru SMA-SMK menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.